Oke, salam mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istidah dari doa, wahyu, 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 wahyu. Jika berdoa, tangan-tangan, kepala disundukan, anda dipercangkan. Terima kasih 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 dikali 10, 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter, 20 dikali 10 sama dengan 200 meter. Kalau sudah sama-sama meter, dijumlahkan. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 5200 meter. Jadi, diubah menjadi satuan yang sama dulu, satuannya disamakan dulu. Kalau sudah sama, baru dijumlahkan. Jadi, tidak boleh langsung 5 ditambah 20, 520, tidak boleh ya. Disamakan dulu satuannya, kalau sudah sama, baru dijumlahkan. Oke, kalian tulis ini contohnya. Oh, soalnya yang atas, yang jarak kota A ke kota B juga ditulis, Pak. Iya, ditulis dong. Kan ini contoh soal cerita. Berarti itu nomor 5. Iya, nomor 5. Contoh soal nomor 5. Nah, supaya kalian lebih paham, karena kalau matematika itu, kalau kalian sering latihan mengerjakan soal, nanti kalian akan terlatih, akan paham. Jadi, kalau ada soal, bisa dikerjakan, dikerjakan, gitu ya. Untuk latihan, nah, di buku paket kalian, itu ada banyak sekali latihan soalnya. Kalau ada waktu senggang, bisa kalian kerjakan. Kalau satuan jarak itu ada di halaman 50, disitu ada banyak soal. Terus ada suara duduk-duduk-duduk lagi. Ada, enggak ada. Ada, enggak ada. Ya, jatuh orang. Lagi, us, ada lagi. Ada lagi. Bentar ya. Udah, udah ada. Ada lagi, us. Lagi, us. Bentar ya. Gimana? Sudah, us. Tak ada suaranya. Oke. Sudah selesai, belum menulisnya? Sudah. Sudah. Udah, us, tinggal kemarin. Sakit lagi, us. Oke. who, is,vikin, us, don't you? Terima kasih. 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 Jadi itu ya, kalau ada soal cerita, dikasih jawabannya itu ada jadinya ya. Dibiasakan kalau ada soal cerita itu ditulis caranya, kemudian yang paling terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi, Mbak Zakira sudah? Daudah. Oke, sekarang dibuka halaman lima puluh ya. Halaman lima puluh buku paket. Halaman berapa, Pak Us? Lima puluh. Coba kerjakan nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga, halaman lima puluh. Enam puluh kilometer sama dengan berapa meter yang sudah bisa racing? Enam puluh kilometer berapa meter? Mas Muad. Enam puluh kilometer jadinya. 60 ribu meter. 60 ribu meter. Berapa? 60 ribu. Enam puluh... 60 ribu meter. Enam ribu apa 60 ribu? 60 ribu. 60 ribu. Mas Jawa? Mas Irfan, coba Mas Irfan. 60 ribu, Us. Kok bisa 60 ribu? Gimana caranya? 60 dikali seribu. Dikali seribu. Ya, betul. Karena kilometer. Kilometer ke meter kan turun tiga. Satu, dua, tiga. Nah, kalau turun itu dikalikan sepuluh. Turunnya tiga berarti dikalikan seribu atau ditambahkan nol tiga. Berarti enam puluh ditambahkan nol tiga itu hasilnya adalah 60 ribu. Enam puluh ribu. Terus ini boleh diisi di... Dijawab di buku. Tidak boleh dicoret-coret. Kalau mau nulis, boleh ditulis di buku tulis. Karena itu buku paketnya, semua buku paket itu dipinjami. Jadi nanti dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi tidak boleh dicoret-coret. Oke, sekarang coba lagi. Nomor 6. Coba nomor 6. 1,5 dekameter dijadikan desimeter. Dekameter ke DM. Dilihat. Dekameter. 1,5 nonor. Coba. Dekameter ke DM itu turunnya satu, dua. Turun dua kan? Berarti dikalikan... Dikalikan seribu. Dikalikan seratus. Ya kan? Ini tulisannya gini. Nah, 1,5 dikalikan seratus. Kan ini ada satu angka di belakang koma. Berarti nolnya hilang satu. Jadi, seratus lima... Seratus lima puluh. Seratus lima puluh. Iya, betul. Seratus lima puluh di DM. Atau desimeter. Jadi hati-hati di sini ada komanya ya. Ada koma, satu angka. Karena ini tadi dikalikan seratus. Nolnya hilang satu. Berarti tinggal satu. Satus lima puluh. Coba lagi nomor... Nomor sembilan belas. Nomor sembilan belas. Tiga koma tujuh milimeter dijadikan sentimeter. Tiga koma tujuh milimeter dijadikan sentimeter. Berapa, Mas Muad? Nol koma tujuh sentimeter. Nol koma tiga tujuh. Karena desimeter ke meter. Oke. Milimeter ke sentimeter itu naik satu. Berarti dibagi sepuluh. Atau komanya berpindah ke depan. Kalau dibagi itu nolnya jadi ke depan ya. Kalau dikali nol komanya di ke belakang. Jadi nol komanya di ke tujuh. Oke. Sekarang coba satu lagi. Halaman lima puluh satu. Halaman lima puluh satu. Nomor... Nomor... Iya, gak apa-apa. Tapi masih tak pakai tapering. Oh, sama tapering. Oke. Oke. Coba nomor dua. Coba nomor dua. Halaman lima puluh satu. Nomor dua. Ali berlari sejauh dua ratus meter. Kemudian berlari lagi sepuluh hektometer. Ali berlari sejauh dua ratus meter. Kemudian berlari lagi sepuluh hektometer. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh Ali. Kemudian berlari lagi berarti itu artinya ditambah atau dijumlah. Dua ratus meter ditambah. Sepuluh hektometer. Dijadikan kilometer semua. Tiga. Tiga kilometer. Tiga kilometer. Tiga kilometer. Dua kilometer. Ini. Dua ratus meter. Dijadikan kilometer berapa? Meter ke gitu naiknya? Sebenarnya. Tiga ya. Berarti dibagi seribu. Berarti ini dua. Kemudian ditambah. Sepuluh hektometer. Hektometer ke kilometer kan naik satu. Berarti tinggal satu kilometer. Dua ditambah satu. Dijadikan tiga kilometer. Jadi. Jarak yang ditempuh Ali adalah tiga kilometer. Oke. Satu lagi. Kilo ini. Kekai ini. Oke. Coba satu lagi. Bentar. Nomor berapa ya? Nomor enam. Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah. Dua kilometer. Ia sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah? Ayo. Gimana ini? Dayu bersepeda ke sekolah. Jaraknya itu dua kilometer. Tapi dia sudah. Sudah bersepeda sejauh 135 berapa meter lagi. Berarti ditambah atau dikurang? Dikurang dong. Kan dia sudah. Kan jaraknya itu. Jaraknya. 150 meter. Ya. Jaraknya kan dua kilometer kan. Misalkan disini sampai disini. Dayu. Jaraknya rumah Dayu ke sekolah itu dua kilometer. Ya. Misalkan. Bentar. Bisa digambarkan. Coba. Bisa nggak bisa digambarkan. Misalkan ini rumah Dayu. Ya. Ini rumah Dayu. Ini sekolah. Jaraknya itu dua kilometer. Jaraknya dua kilometer. Jaraknya dua kilometer kan ya. Nah. Si Dayu. Dia sudah sampai ini. Sampai disini. 135 dekameter. Berarti ini kurang berapa. Berarti caranya kan dua kilometer. Dikurangi 135 dekameter. Tapi dijadikan meter semua. Berarti dua kilometer. Kalau dijadikan meter berapa? Dua. 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 Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Tulisnya susah. Dua ribu. Dua ribu meter. Ya. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu kan. Nah. Kalau 135 dekameter ini. Dijadikan meter berapa? 1350. Turun satu ya. Turun satu. Berarti. Ditambahkan satu. Nulis pakai emos. Susah banget. Oke. Dikurangi. berarti kurangnya berapa meter? 650 650 650 meter oke, jadi hati-hati ya kalau soal Rita, harus kalian pahami dulu, kalau berlari lagi ini berarti ditambah nah, tapi ini dia sudah bersepeda sejauh ini, berarti dikurangi oke sudah paham? ada pertanyaan? tidak oke, kalau tidak ada sekarang menulis latihan soal hari ini agas matematika hari ini ada 5 soal ya ini tadi sebentar Ustazah mau ganti soal dulu ini tadi sudah dibahas sudah ditulis dulu ada 5 soal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati judulnya ditulis dulu gimana mas? tergi kalau misalnya 50M sama dengan misalnya 350M sama dengan titik-titik KM itu berapa? M ke KM M ke KM itu naik berapa? naik 3 tidak Ustazah tuliskan tidak usah kalian tulis oh sini oh sini oh soalnya mana? ya sebentar sebentar mas mas kita ditanya kalau ada 50M Dijadikan KM Ya mas Ya us Ya naik berapa berarti Naik 2 MOKM Berarti 50 Dibagi seriburan Seran Jadi jawabannya itu 0 Koma Kan ini 0 nya 3 Ya kan Ini masih ada 0 1 Berarti disini 1 2 3 Berarti 0,05 Kan ini 0 nya Hilang 1 Ya kan 0 nya hilang 1 Nah disini juga Hilang 1 Nah ini masih sisa 0 2 Berarti kesini 0 0 Jadinya 0,05 Betul ya Contoh soal juga ini Sudah selesai menulisnya 0,05 0,05 0,05 Kalau ke atas itu kurang 0 nya kan Kalau turun itu dikali atau ditambah 0 nya Kalau naik itu dibagi atau dikurangi 0 nya Oh selesai menulisnya Oh selesai menulisnya itu gimana tau 30 meter Dijadikan HM Meter ke HM Berarti naik berapa Dibagi berapa berarti Oh sudah 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 Belum Sudah 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 Kalau naik 2 itu berarti dikali atau dibagi 100 ya Dibagi 100 Atau dihilangkan 0 2 Kan naik Kalau misalkan 0 nya kurang Kan misalkan dibagi 0 nya kurang kan Berarti ditambahkan koma Masih nomor 40 Ya Kamu langsung kamu jawab tau Mas Rifki Dibian Bisa ditulis soalnya dulu Tidak apa-apa Jawabnya nanti Sudah 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 Sampai nomor 5 Sudah 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 Mas Rifki ditulis soalnya dulu ya Sebentar lagi Ustazah review untuk IPA-nya sedikit Nanti Ustazah terangkan Untuk tugas protokolio IPA-nya Kemudian nanti PCOK sama Ustaz Dana Sudah Sumpah Sudah 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 Oke Sekarang nomor 5 Nomor 5 Mas Rifki Iya Ayo ditulis dulu tapi soalnya udah ditulis oke sekarang ustazah terangkan untuk portofolio nah ini nanti ustazah di grup ya portofolio IPA tugasnya adalah menggambar organ pencernaan pada manusia ini udah ada contohnya kalian gambar ya rongga mulut kelenjar ludah, kerongkongan hati, lambung, pankreas kemudian ada soalnya kalian jawab pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi nah pencernaan mekaniknya itu yang apa kemarin yang ada di mulut kemudian pencernaan kimiawinya itu apa gimana mbak Zakira us itu suruh gambar sama kayak apa ada badannya kayak us ya gambarnya ini udah ada contohnya kan ini ya kemudian soal nomor 2 pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik yaitu apa artinya selalu getah pankreas menghasilkan 3 enzim enzim amilase itu enzim yang mengubah apa menjadi apa enzim protease mengubah apa menjadi apa yang sudah ustadzah jelaskan kemarin kemudian nomor 4 ini papila adalah papila siapa masih ingat papila itu yang ada di mida jadi ini nanti yang bisa kalian nanti bisa kalian print ya ini portfolio IPA nya kemudian kalian gambar lalu dijawab soalnya disini jangan lupa ditulis nama sama nomor aksennya ada pertanyaan untuk portfolio IPA tidak ada us oke nanti di print ya nanti ustadzah kirim filenya gimana mas Rifqi kalau misalnya itu juga di print nggak apa-apa kalau nggak di print berarti kamu langsung gambar gitu di buku tulis berarti langsung gambar apa nggak usah gambar suntem langsung gambar ini ini kan contoh gambarnya terus kalian gambar disini gitu ini contoh gambarnya kan ini udah ada contohnya ini kamu tinggal menyalin gambarnya ini nanti lebih baik lagi lebih bagus lagi kalau kalian beri warna juga ya soalnya jangan lupa dikerjakan oke sekian untuk pembelajaran hari ini setelah ini PJOK sama Ustadz Danang bisa disiapkan buku PJOKnya ya jangan lupa nanti tugasnya dikirim sebelum pukul 8 malam oke di foto yang jelas ya yang pakai pensil mengerjakannya berarti harus lebih tebal biar kalau di foto itu lebih jelas oke tetap semangat belajar di rumah tertib ibadahnya ayo Mas Izam setelah PJOK nanti sholat dua dulu ya lalu sholat lima waktunya harus lebih tertib sudah kelas lima ayo dan patuh kepada ayah dan bunda di rumah ya lebih bertanggung jawab tugasnya diselesaikan dulu baru mengerjakan yang lain kemudian gadgetnya hp-nya itu untuk belajar ya oke semoga pembelajaran hari ini bermanfaat jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke UJDITA gimana Mas Was mau lihat soal maku-maku lagi kalau lihat soal nanti bisa lihat di nanti bisa lihat di youtube ya karena setelah ini nanti sudah waktunya PCOK oke Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa tunggu di sini ya tunggu Ustaz Danang dulu ya terima kasih Sampai jumpa. 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 Nah Kids Athletic itu adalah perlombaan khusus untuk anak sekolah dasar Jadi sebetulnya Kids Athletic itu diambil dari kata Athletic Athletic kenapa kok di SD itu pakai Kids Athletic Athletic itu digunakan untuk jenjang kelas berapa Jadi Athletic itu digunakan untuk anak SMP, SMA, ataupun mahasiswa Nah kenapa kok SD memakai kata Kids? Karena alasannya itu dalam Athletic khususnya untuk anak SD kenapa pakai Kids? Karena alat yang digunakan di Athletic untuk anak SD itu dimodifikasi Contohnya yang kita bahas kali ini Jadi kalau di Athletic pada umumnya itu namanya lempar lembing Tapi kalau di Kids Athletic untuk anak SD itu namanya lempar turbo Kenapa kok pakai lempar turbo, kok enggak pakai lembing saja Soalnya untuk menghindari bahaya ataupun cedera Jadi turbo itu terbuat dari plastik seperti roket itu Jadi plastik sama karet dibentuk seperti roket Tapi kalau lembing itu terbuat dari biasanya bambu atau kayu yang ujungnya itu runcing Dan di Kids Athletic itu terdapat 4 gerak Yaitu gerak berlari, melompat, meloncat, dan gerak melempar Itu adalah unsur gerak dasar dalam Kids Athletic Jadi dari sini dapat diambil simpulan bahwa Kids Athletic adalah perlombaan khusus anak sekolah dasar atau SD Yang di dalamnya terdapat gerak berlari, melompat, meloncat, dan gerak melempar Nah ini adalah unsurnya, unsurnya itu ada 4 juga berlari, melempar, melompat, dan meloncat Itu adalah unsur gerak dasar dari Kids Athletic Nah kita bahas, kita menjurus ke caburnya Yang kita bahas kali ini yaitu gerak lempar turbo Nah seperti yang Udana jelaskan tadi, turbo itu berbentuk seperti roket Nah terus caranya gimana sih melempar turbo itu nanti ada videonya Videonya setelah PPT ini nanti akan Udana tampilkan videonya Dan sekalian nanti silahkan menyimpan Jadi kita bahas dulu pengertian dari lempar turbo Caranya gimana sebelum kita menginjak ke sesi videonya Jadi lempar turbo diambil dari kata, dari dua kata Yaitu gerak melempar dan turbo Jika dipisahkan itu memiliki arti sendiri-sendiri Jadi kalau gerak melempar itu apa? Gerak melempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang Dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu Jadi kalau kalian melempar ke arah depan Otomatis ayunan tangan kalian ke depan Kalau ke samping kanan juga ayunan tangannya mengarah ke samping kanan Lalu turbo, turbo itu apa? Turbo itu adalah alat pengganti lembing Dalam cabang olahraga atletik untuk anak SD Itu adalah turbo Jadi kalau digabungkan Lempar turbo adalah olahraga atletik lempar lembing bagi anak SD Yang bertujuan untuk mengarahkan turbo dengan cara melempar sekuat tenaga Agar memperoleh jarak lemparan yang jauh Jadi tujuannya itu untuk memperoleh jarak yang jauh Itu adalah tujuan dari lempar turbo Namun untuk kalian di kelas 5 ini Karena enggak lomba Kalau perlombaan sih yang diukur jauhnya Tapi kalau dalam pembelajaran itu yang dinilai bukan jauhnya Melainkan gerakannya mulai dari gerakan awal Gerakan saat melepaskan turbo Arah lemparannya dan sikap akhirnya gimana Nanti akan sudah jelaskan Ini manfaatnya Manfaat lempar turbo itu ada 4 Yang pertama untuk memperkuat otot tangan Jadi yang kalian Olahraga renang, olahraga pencak silat, olahraga karate Nah kalau kekuatan otot kalian sudah kuat Itu pasti lemparan turbonya itu jauh Pasti itu Soalnya berkaitan dengan otot tangan Lalu yang kedua melatih konsentrasi Di sini maksudnya melatih konsentrasi Yaitu dari lempar turbo itu Terdapat beberapa rangkaian gerakan Dari berlari Sama tubuhnya dipegang Lalu gerak melangkah Lalu mengayunkan lengan Itu harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi Dan yang ketiga yaitu Melatih koordinasi mata dan tangan Jadi jika pandangan kita ke arah depan Itu nanti turbo itu harus sesuai dengan pandangan kita Jadi kalau kita melihatnya ke depan Kalau turbonya lempar melenceng ke kanan Ke kiri lah Itu koordinasinya kurang tepat Seperti itu Lalu yang terakhir yaitu melatih persendian tangan Nah di sini maksudnya persendian tangan Itu adalah pergelangan tangan Jadi Dengan melempar turbo Itu maka persendian tangan kalian itu akan terlatih Kalau Persendian tangan kalian gampang cedera Gampang sakit Nah itu nanti dibuat melempar turbo Latihan terus Nanti akan kuat persendian tangan kalian Lanjut yang ke Satu sembilan yaitu tentang langkah-langkah Sikap awal Ingat-ingat posisi badan menghadap samping Lalu kepala dan mata menghadap ke arah depan Jadi badannya ke samping Tapi kepala dan matanya menghadap ke arah depan Pegangnya turbo itu bukan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri Melainkan tangan terkuat Jadi kalau tangan terkuat pelan tangan kiri silahkan dipegang menggunakan tangan kiri Begitu pula sebaliknya Lalu diletakkan di samping telinga Bukan di belakang telinga Bukan di depan telinga Tapi pas di samping telinga Lalu kakinya dilangkahkan sampai batas melempar Jadi nanti ada jarak sekitar berapa 15 sampai 10 sampai 15 meter Itu batas melangkahkan kaki Setelah itu Setelah kaki mencapai batas melempar Turbo itu dilemparkan dengan sekuat tenaga Yang arah lemparannya Bukan ke arah depan Tapi ke arah atas depan Kalau ke arah depan nanti turbonya Lebih cepat mendarat Tapi kalau ke arah atas depan Nanti turbonya akan mendaratnya itu dengan hasil yang maksimal Itu tadi materi tentang lempar turbo Lalu nanti tugasnya kalian Yaitu membuat video tentang gerak melempar turbo Terus kalau tidak punya turbo bagaimana Boleh memakai kayu pendek Tongkat yang pendek atau sejenisnya Biasanya Kalau tidak punya itu Biasanya memakai kemoceng Kemoceng itu memakai sula Itu tidak apa-apa Lalu hasilnya nanti dikirim Paling lambat besok ya Besok jam 9 malam Setelah ini Udah yang tampilkan Videonya Udah yang tampilkan videonya Bentar Ini adalah contoh dari Gerak lempar turbo Sudah kelihatan videonya Zainah Zainah telah tukul Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Badan menghadap sana, tapi kepala menghadap sana sama matanya. Lalu kalian melangkah dua langkah atau tiga langkah, setelah itu dilemparkan gitu aja. Melemparnya bukan gini loh ya, tapi ke arah atas gini. Ke atas, jadi nanti kalau ke atas nanti gini arahnya. Nah, tapi kalau ke bawah lurus gini. Yang dinilai adalah cara memegangnya pertama, itu diletakkan di samping telinga. Lalu langkah kalian, langkah kalian itu enggak lari loh ya, tapi melangkah. Lalu saat arah lemparannya, nanti kalau lemparannya yang benar yang ke atas gini. Jadi tiga itu, pegangan, langkah kaki, sama saat arah lemparan. Arah lemparannya enggak lurus, tapi melengkar agak ke atas gini. Yang dinilai itu, tiga itu. Bukan jauh, pendeknya. Mas Riki, Arya, ya. Kalau misalnya selain, apa itu selain pakai turpu, itu pakai apa? Pakai tongkat, bisa. Pakai kayu, bisa. Pokok kayunya itu ukurannya pendek ya Mas Riki ya. Kira-kira paling panjang itu dua kilan kalian. Dua gini. Nah, paling panjang dua tangan kalian ini. Paling panjang ukuran kedua. Atau pakai kemoceng juga bisa, enggak apa-apa. Kemoceng itu bahasa jauhnya sulak. Sulak. Pakai itu aja enggak apa-apa. Soalnya yang ordenan nilai bukan nganu kok. Bukan apa namanya, jauhnya. Nah, misal ini kalian bisa masuk sekolah, nanti di sekolah itu ada turpu beneran. Jadi kalian bisa praktek turpu itu. Mungkin sudah pernah diajari sebelumnya? Atau sudah tahu? Belum tahu. Belum tahu, ya. Nanti itu banyak sebetulnya yang ingin diajarikan di sekolah itu. Uus, kenapa enggak hari Sabtu, Uus? Gimana? Dikumpulkan hari besok apa Sabtu? Sabtu aja, Uus. Sabtu? Sabtu apa? Jumat. Kalau minggu aja, Uus. Sekali harus bener, Uus. Kalau minggu wakunya, Uusdanang istirahat. Sabtu aja loh. Kalau gitu, Sabtu. 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 Sabtu ya. Sabtu sore gitu loh. Ya, enggak apa-apa. Sabtu aja kalau gitu. Uusdanang cari kesepakatannya. Sabtu aja yang penting kalian mengumpulkan. Soalnya Uusdanang itu lengkapnya itu satu minggu satu kali. Jadi setiap hari Senin sebetulnya. Uusdanang baru Uusdanang. Apa itu? Masukkan nilai kalian ke laptop. Uusdanang proses sama nilai-nilai sebelumnya. Itu hari Senin. Jadi Uusdanang timur Sabtu jam berapa? Habis Maghrib itu loh, Uus. Terakhirnya. Jam tujuh malam. Jam tujuh malam, Uus. Dari sini apa yang ditanyakan? Iya, Uus. Kenapa materinya kok singkat banget? Karena materi kesatletik ini adalah lanjutan dari materi kelas 4. Besok kalian kelas 6 juga gitu. Yang dipelajari yaitu kesatletik. Tapi membahasnya yaitu membahas tentang gerak loncat tanpa awalan. Mungkin kalian yang punya kakak kelas 6, tugasnya lah itu. Ada gerak loncat tanpa awalan. Nah, kalian tahu. Semua sekolah itu? Ya, semua sekolah itu. Soalnya ada, kalau Agustus, kalau nggak corona, Agustus itu ada lomba yang namanya lomba kids atletik. Jadi memang diperlombakan nggak hanya lempar turbo, nggak hanya lari, tapi digabung. Antara lari, nanti dicatat waktunya berapa. Lalu lempar turbo, jauhnya berapa. Setelah itu gerak meloncat tanpa awalan hasilnya berapa. Itu nanti digabung. Digabung, mendapatkan poin berapa. Nah, setelah itu direkap, dirata-rata. Kalau hasilnya baik, nanti baru ketemu juarannya. Itu. Ada yang ditanyakan? Kalau di Jawa Tengah, Kalimantan, soal apa sih? Itu juga sama olahraganya klasiknya. Kalau di luar Jawa, Udhanang kurang tahu. Sepertinya sama. Soalnya ini mengacu kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Atau kemendikut istilahnya. Jadi, Pak, Menteri Pendidikan itu siapa? Pak, siapa? Masa nggak tahu? Ayo, siapa Menteri Pendidikan Indonesia? Yang mempunyai Gojek itu loh. Pak siapa? Pak Nadiem. Aduh, masalah nggak tahu. Nah, itu adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Nanti nggak ada soal menulis? Nggak ada. Nggak ada soal menulis. Minggu depan kalian PH. Setelah itu, latihan PTS. Setelah itu, PTS. Ini materi terakhir di semester awal. Jadi, di setengah semester 1. Berarti, berarti minggu lusai semuanya ujian, bos. Yuk, masih minggu depan, hari Jumat depan. Itu, kalian PH Kids Athletic. Iya. Minggu depannya lagi setelah PH. Latihan soal PTS. Setelah itu, minggu depannya lagi. Kalian baru ada penilaian penghasil mata PTS. Uj, kenapa nggak bilangnya minggu lusai? Jangan minggu depan, minggu depan terus. Yuk, nggak apa-apa, biar jelas. Jadi, minggu depan, setelah itu minggu nusa, satu minggu nusa-nusa. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, wis. Jadi, itu tadi adalah materi tentang kids atletik lanjutan dari kelas 4 kemarin. Pesannya Udanang, untuk situasi saat ini, itu yang paling penting adalah kesehatan kalian. Jadi, kalau kalian sehat, kalian bisa beraktifitas normal. Di musim kayak gini, itu kesehatan sangat mahal. Jadi, utamakan kesehatan dan keselamatan kalian. Tetap olahraga, jangan kalau males, itu dilawan. Jadi, jangan lupa olahraganya setiap hari. Sambil makannya itu yang teratur dan tidurnya yang cukup. Jangan terlalu malam-malam. Biasanya itu seperti mbak Air, itu tidurnya itu jam 1, jam 2. Oh, mbak Air sama Ruyah. Jangan malam-malam, ya. Ya, Mas Pahru, ya. Jangan malam-malam. Mbak Afak juga. Itu tadi materi kids atletik. Jika ada kurang lebihnya, Udana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pelancaran hari ini, kita berdoa sama-sama dulu. Yang memimpin adalah Mas Izar aja. Mas Izar, dipimpin Mas Izar teman-temannya. Mas Izar kok? Apa harus? Ya, dipimpin. Berdoa. Teman-temannya. Siap berdoa. Siap berdoa. Siap berdoa. Semoga 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 berdoa. dari Allah swanawakala mbak Zahra semangat mbak Zahra ya akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu ibu-ibu selamat menikmati